Hambatannya secara kultural, pengawas sekolah itu adalah jabatan untuk kepala sekolah yang gak mau pensiun. Iya enggak? Betul enggak? Kepala sekolah rata-rata jadi pengawas sekolah kan? Tiga tahun menjelang pensiun. Kalau mau pensiun keliling sekolah-sekolah Binti Sangoni gitu kan? Nah ya gitu lah pokoknya. Ini disiarkan di Youtube buatan? Iya tak? Oh iya enggak apa-apa lah. Tapi itu yang terjadi Pak. Ya jadi bukan, poinnya bukan yang keliling tadi bukan. Poinnya adalah Bapak Ibu kalau sekarang ada kekosongan kepala sekolah, Pan Jenengan ikutlah program-program guru penggerak. Guru penggerak dan lain-lain itu Jenengan ikuti. Karena itu kansnya luar biasa Pan Jenengan untuk menduduki posisi manajerial. Jenengan bisa jadi kepala sekolah, Jenengan bisa jadi pengawas sekolah. Melalui jalur guru penggerak yang dirintis oleh Kemendikbud. Sekalipun di daerah hambatannya kultural. Karena kepala pengawas sekolah itu adalah rata-rata untuk kepala sekolah yang sudah senior. Ya clear ya maksud saya itu. Jangan dibawa kemana-mana Pak, apalagi direkam gitu. Terima kasih. Satu lagi ya Bapak Ibu. Oke, Pak Iksan dari tadi menjadi trending topic. Ya siap, mau gak? Oh ya silahkan. Baik, Assalamualaikum Wr. Wb. Waalaikumsalam Wr. Wb. Ngapunten ini saya dapat titipan dari teman Bu. Pertanyaan untuk Pak Yudi Ngapunten. Yang pertama, untuk teman-teman dari swasta yang sudah jadi P3K Pak. Tadi info GTK-nya itu sudah valid terbiaya SKTP. Apakah dengan berubahnya status menjadi P3K itu ada harapan cair Pak? Itu yang pertama. Yang kedua, ini berkaitan dengan info jadwal dan tes yang diajukan Pak. Baik, info jadwal dan tes perekrutan ASN yang akan dilaksanakan gitu Pak. Ini titipan dari teman pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum Wr. Wb. Oke, saya jawab yang kedua dulu ya Pak. Info permintaan jadwal. Pak, sebenarnya surat itu rahasia. Surat dari BKN kepada Pemda. Kok bisa sampai ke tangan jenengan gitu. Soal jadwal, seleksinya akan dilaksanakan bulan September. Tapi proses pendaftaran bisa. Gini Pak, tesnya kan ada dua. CPNS dengan P3K. Tesnya sama-sama di bulan September dengan range waktu yang berbeda. Mungkin dua minggu di awal adalah CPNS dulu, dua minggu berikutnya adalah P3K. Tapi pendaftarannya bersama-sama. Kalau tidak bulan Juni di pertengahan ini awal Juli. Pendaftarannya dulu, tapi seleksinya September dengan range waktu yang berbeda. Yang kedua tadi soal SKTP. Sebenarnya yang bermenang menjawab adalah Dinas Pendidikan. Tapi yang sepengetahuan saya, tidak cairnya itu biasanya hanya soal linearitas. Ya, gini. Sudah terbit di mana kan begitu. Dinas Pendidikan ini juru bayarnya. Juru bayarnya kasubah keuangan itu. Ada prinsip kehati-hatian Pak. Itu yang saya terpikir juga itu bagian dari anu ya. Kadang yang menghambat inovasi salah satunya adalah akutabilitas mungkin ya. Jadi kita tuh kayak gimana nanti kalau diperiksa aman gitu. Itu akhirnya membuat kita juga gak inovatif Bapak Ibu. Sehingga banyak ya administrasi lah. Salah satunya adalah itu. Kalau SKTP sudah turun Pak, harapannya cair tinggi Pak. 70 persen cair lah itu. Iya. Terus? Iya. Bapak tunggu penataan. Penataan itu kami memberikan waktu Dinas Pendidikan 40 hari sejak minggu kemarin. Jadi minggu kemarin itu Dinas Pendidikan kita minta melakukan penataan ulang. Karena apa? Ya tadi. Memasukkan guru fisika dulu dekat rumah 8 orang dan lain-lain. Ternyata datanya agak kacau sekarang. Dari Kemendikbud minta dilakukan pemetaan. Kita melakukan pemetaan. Kita memberikan waktu kepada Dinas Pendidikan 40 hari. 40 hari sejak minggu kemarin. Nah sekarang Dinas Pendidikan lagi melakukan pemetaan. Yang sudah dapat jam aman. Istiqomah dia di situ. Tapi ya kalau yang belum dapat jam dan jamnya kelebihan. Yang jamnya kurang itu akan kita petakan di seluruh Jawa Timur. Tapi prosesnya adalah pasti akan kita carikan di cabang dinas terdekat. Jadi kalau di Banyuwangi ya akan Banyuwangi dulu kita sisir sampai habis. Kemudian kalau gak bisa baru melipir ke sebelahnya di Jember. Kalau jauh lagi dan memang itu mata pelajarannya agak langka. Dan hanya ada di satu tertentu. Misalkan perkapalan ini kan hanya ada di Tuban, Banyuwangi sama di beberapa. Yaitu dia harus zona karirnya memang kesana Pak. Nah jadi artinya ini menunggu proses pemetaan yang terakhir nanti akan dilakukan oleh Dinas Pendidikan. Sambil nanti, Pak Jangan nanti sebelum penutupan minta doa sama teman-teman yang di ruangan ini Pak. Biar cepat cair. Sampun Bapak? Pak Iksan Sampun? Terima kasih Bapak Ibu semua. Luar biasa ya. Aplaud semua untuk ketiga narasumber yang luar biasa. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan lagi, monggo mampir ke BKD Provinsi Jawa Timur menemui Pak Yudi seharian di sana, bertanya boleh. Kemudian terkait inovasi ke Buwiwit ke Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur di Jalan Pahlawan Surabaya, silakan. Kemudian kalau sedang ada di BPSDM Provinsi Jawa Timur, monggo ketemu sama Bapak Dr. Joni. Begitinya Bapak Ibu, terima kasih semua atas perhatiannya. Mohon dimaafkan atas salah-salah kata kami semua. Pakai pantun apa tidak? Dijawab lagi dengan jos ya. Sebentar, nyontek dulu. Belum, belum. ASN menyala banyak pesertanya. Jawa. Usai sudah diskusinya. Jawa. Narasumber luar biasa. Jawa. Ilmu yang didapat semoga berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maturnuun, Bu Anies, Pak Joni, Pak Yudi, dan Bu Wiwit. Bapak Ibu sekalian, Alhamdulillah sudah di penghujung acara untuk sesi panel yang kedua ini. Sudah ditutup oleh Ibu Moderator, Ibu kebanggaan kita semua, Bu Anies. Ini juga, Bu Anies ini mentor saya juga di Biro Organisasi selain Bu Wiwit. Maturnuun sangat, Bu Anies sudah berkenan meluangkan waktunya kemarin. Hampir saja ya Bu Anies ya, dapat tugas ke Surabaya gak jadi. Alhamdulillah. Sekali lagi Maturnuun, Pak Joni, Pak Yudi, Bu Wiwit yang sudah berkenan berbagi ilmu, berbagi insight dengan teman-teman semua. Bapak Ibu, untuk materi panel dua pada siang hingga sore hari ini kami cukupkan sampai di sini. Nanti jangan lupa untuk memberikan penilaian terhadap para narasumber yang tadi linknya sudah kami share. Nanti akan ditayangkan lagi Mas, operatornya ditayangkan lagi. Baik Bapak Ibu, untuk sesi ini kami tutup. Selamat beristirahat nanti. Jangan lupa pukul 19 kita jumpa lagi di ruangan ini dengan materi dari Bapak Dr. Suko Widodo. Kami tutup. Mohon maaf atas segala kekurangan. Bila Taufik Walidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, mohon izin menginformasikan karena di ruangan sebelahnya ruang makan kita pagi tadi ada acara. Mungkin nanti kalau makan malam boleh dibawa ke dalam. Karena ruangannya untuk makan di depan terbatas. Mau foto sama Pak Joni, Bu Wiwit, Bu Anis dengan narasumber. Monggo, monggo. Bapak Ibu ini link materi, bisa difoto dulu. Yang di sini sepertinya lebih terlihat jelas sampai di bawah. Nanti ditayangkan bergantian Mas operator, Mas saldo dengan link yang tadi yang slide merah. Untuk pengisian lembar penilaian Widya Iswara. Untuk materi panel kedua ini, nanti Bapak Ibu silakan mengisikan untuk Bapak Dr. Insinyur Haji Joni Haryanto, MDM. Kemudian Bu Wiwit Kurniawati, kemudian Pak Yudi Jiwindrio dari BKD dan Bu Wiwit dari Biroorganisasi. Untuk materinya Pak Joni tadi, etika ASN dan etika birokrasi untuk pengembangan inovasi ASN, Bu Wiwit. Kemudian manajemen kepegawaian dari Pak Yudi BKD. Bapak Ibu untuk sesi dua tadi ada daftar hadir yang belum sempat diisi, kira-kira ada delapan orang tadi yang agak terlupa. Moga Bapak Ibu dicek kembali untuk tiap sesi akan diminta untuk mengisi daftar hadir. Jadi Bapak Ibu yang untuk sesi dua ini ada yang belum mengisi daftar hadir di luar, mohon berkenan untuk dicek kembali di tempat registrasi. Atas perhatian Bapak Ibu kami sampaikan terima kasih. Terima kasih telah menonton! Mohon izin untuk teman-teman panitia bisa geser sebentar ke dalam ruang safir, kita akan foto bersama. Terima kasih telah menonton! Manusia lagi memelukku Lembaran foto hitam putih Aku coba ingat lagi wangi rumah di sore itu Kue coklat balon menawani Pesta hari ulang tahunku Dimana... Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!